Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Yang pertama, Barada RE Yang kedua, Blipka RR Yang ketiga, Tersangka KM Yang terakhir, Irjen Pol FS Dengan peran dan persangkaan masing-masing tersangka sebagai berikut Barada RE telah melakukan penembakan terhadap korban Tersangka RR Tulut membantu dan menyaksikan penembakan korban KM tulut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban Irjen Pol FS Menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa Seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Pebisano di Komplek Mori, Dunia 3 Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka Menurut perannya masing-masing Penyidik menerapkan pasal 340 Subsider pasal 338 Penuntung pasal 55 56 KUHP Dengan ancaman maksimal hukuman mati Penjara seumur hidup Atau penjara selama-lamanya 20 tahun Demikian mereka Pol yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban kepada masyarakat Atas keseliusan institusi Polri Untuk menjaga marwahnya di tempat masyarakat Terima kasih Terima kasih